Om Swastiastu, Sahabat Bali Taman Sekar Selamat datang dan selamat berjumpa bersama kami Bali Taman Sekar Channel Channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda Seperti biasa, kami selalu mendoakan Semoga sahabat semua berada dalam keadaan sehat Dan tidak kurang suatu apapun Atas karunia ide sang yang diwasa Tuhan yang Maha Esa Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kami mengunggah informasi terbaru Berkenaan dengan perkembangan terbaru atau terkini pekerjaan proyek Tolgili Manu Mengui Informasi kami himpun dari beberapa sumber Dan kami berharap informasi ini cukup menghibur Dan memenuhi keingin tahuan sahabat mengenai perkembangan proyek ini Informasi pertama kami sampaikan dari berita Yang dimuat media online Detik Bali edisi Sabtu 11 Maret 2023 Berita ini cukup rame diperbincangkan warga net dan pemerhati proyek Tolgili Manu Mengui di Denpasar Detik Bali dalam beritanya berjudul Proyek Tolgili Manu Mengui terhenti Alat berat dikirim keluar Bali mengatakan bahwa Proyek Jalan Tolgili Manu Mengui terhenti sejak sebulan terakhir Ini berarti sejak bulan Februari yang lalu ya teman-teman Sejumlah alat berat yang digunakan para pekerja dalam pembangunan jalan tol ini Telah dikirim keluar Bali untuk kegiatan proyek lainnya Mengutip keterangan salah seorang kepala teknisi yang enggan disebutkan namanya Detik Bali menginformasikan bahwa seluruh pengerjaan lahan tol di Banjar Sumermis Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jemberana sudah dihentikan sejak sebulan lalu Lantaran pembayaran yang macet Teknisi itu berharap pembayaran dapat segera diselesaikan Agar pengerjaan dapat dilanjutkan sesuai rencana Kami hanya mengikuti perintah dari atasan Jika diperintahkan untuk mengangkut ya kami angkut Namun saat ini kami masih mempersiapkan unit yang rusak sebelum dikirim ke daerah lain Begitu pernyataan kepala teknisi itu sebagaimana ditulis detik Bali Salah seorang warga setempat yang bernama Bapak Nengah Ritel Juga membenarkan pengerjaan jalan tol ini sudah berhenti sebulan yang lalu Beberapa pekerja lokal tak lagi bekerja karena pembayaran yang macet Wah sayang sekali ya sahabat Kok bisa sampai macet pembayarannya Padahal proyek ini sudah di groundbreaking pada 10 September 2022 yang lalu Dan Direktur PT Tol Jagat Kerti Bali Bapak Tito Sulistio ketika itu menjawab Siap untuk pengerjaannya kepada Bapak Menteri PUPR Bapak Basuki Sahabat juga pasti masih ingat bagaimana Gubernur Wayan Koster saat itu bilang Di hadapan Menteri Basuki Hadimulyono, Kapolda Bali, Bupati Jemrana dan hadirin lainnya Kalau hari pelaksanaan groundbreaking itu sudah disiapkan sejak lama dan itu adalah hari baik Nah bagaimana ya sahabat bisa tonton beberapa informasi terkait hal ini di link video yang kami uraikan pada narasi atau pada deskripsi Itulah sebabnya pembangunan ini hari ini dimulai Letakkan batu pertama dengan memilih hari baik dan tidak saja hari baik Bertepatan dengan hari Purnama Jadi ini hari yang langka Ini hari yang dipilih sudah cukup lama Pak Menteri Karena ini adalah memiliki tujuan yang sangat mulia Yaitu Tol Jagat Kerti Bali Kita lanjutkan ya teman-teman Masih menurut berita detik Bali itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Jemrana Bapak Iwayan Sudiartel Mengaku tidak mengetahui perihal penghentian pengerjaan tol tersebut Sementara Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Kertabali Saguna Nyoman kami Artel belum memberikan penegasan atas terhentinya pekerjaan itu Dan berkelit masih ada pertemuan saat ditanya wartawan Selanjutnya sumber kami dari Direkturat Bina Marga Kementerian PUPR yang ada di Bali Menginformasikan Tidak ada penghentian dalam proyek jalan tol ini Karena sumber dana proyek ini bukan bersumber dari dana APBN Tetapi dari dana KPBU atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Bahwa pelaksanaan proyek di lapangan berjalan sangat lambat Sumber kami menjawab singkat saja Masyarakat diharapkan sabar Sumber kami itu juga mengatakan sejauh ini belum ada pengumuman mengenai daftar peta bidang dan daftar nominatif Yang merupakan hasil pengukuran Satgas A dan Satgas B terhadap lahan warga terdampak Yang diumumkan atau yang sudah diumumkan baru daftar peta bidang dan daftar nominatif Lahan milik Pemda Provinsi Bali di Pekutatan Sumber kami lainnya dari unsur konsorsium yang terdiri dari PT Sumberudium Perkasa PT Cipta Sejahtera Nusa Utama dan PT Bumi Sentosa Dewi Agung Tidak memberikan kepastian mengenai lanjut tidaknya proyek Namun beliau memastikan bahwa konsep desain tol ini sudah dianggap siap Demikian yang dapat kami sampaikan kali ini Semoga bermanfaat bagi sahabat semua dalam membangun komunikasi cerdas dan kebersamaan Berkenaan dengan proyek Tol Gili Mengenuk Mengui Yang sesungguhnya bukanlah proyek pemerintah Tetapi proyek KPBU atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Yang skema pendanaannya sepenuhnya dari badan usaha Hal ini penting agar kita tidak salah dalam memberikan respon atau tanggapan Dan kesimpulan dari kedua sumber ini adalah Meski fakta di lapangan menunjukkan pengerjaan proyek di perkutatan saat ini terhenti Dan alat berat dipindahkan keluar Bali Tetapi proyek tol ini tetap dinyatakan jalan terus dan warga diminta sabar Terima kasih atas kebersamaan sahabat Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian Agar semuanya mendapat informasi terkini terkait proyek tol ini Akhirnya kami tutup video ini dengan Parama Shanti Om Shanti 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 Om Terima kasih telah menonton!